Halo Bunda, kembali lagi bersama Abinaya Bantu Bunda Abinaya Bantu Bunda Kali ini Ibu Pika mau sharing nih Mempraktekan salah satu cara belajar Dari buku, tadaaa Play and Run, Montessori Yang ini ya, yang warna hijau ini banyak banget Bunda Aktifitas yang bisa kita lakukan Saat belajar bermain bersama anak Apalagi saat ini kan kita masih masa pandemi Masih pas online nih Jadi sangat-sangat membantu deh buku ini Itu banyak permainan yang bisa kita praktekkan Nah, salah satunya yaitu di halaman 106 Ibu Pika akan mencoba mempraktekkan kata-kata di sekitar rumah Salah satu alat pelaga edukasi yang bisa digunakan Untuk Bunda belajar bermain bersama anak di rumah Manfaatnya adalah permainan ini membantu anak untuk menambah kosa kata Jadi anak-anak bisa semakin luas nih Bunda kosa katanya Alat dan bahan yang diperlukan Yang pertama, kertas HVS warna putih Kedua, spidol warna merah Kenapa spidol warna merah ya? Warna merah itu merangsang anak untuk menarik ya Ketiga, kardus dukas Dan keempat, ada isolasi Bunda Isolasinya bisa menggunakan isolasi pulak balik dan lakben pening ya Bunda Untuk melaminasi supaya awet Kita siapkan kardus dukas Lalu, kertas HVS-nya Supaya lebih mudah, kertas HVS-nya kita lipat seperti ini ya Bunda Kita bentuk seperti ukuran kartu Ini sebenarnya ukurannya sih terserah ya Bunda Mau besar juga boleh, mau kecil juga boleh Cuman kan Queen sudah umur 6 tahun ya Dia sudah mulai mengenal kata juga Kita lipatin aja supaya lebih mudah Terus kita gunting Oh iya, alat gembalannya tambah gunting ya Ini ada kunting Kalau pakai kunting boleh, kater juga boleh Nah, kita tambahin nih Bunda disini Kita tambahin aja Nah, Ibu Pika menulis yang ada di sekitar rumah ini ya Meja Tadah, sudah jadi Nah, ditempelkan ya kertas putihnya di kardus ini Lalu, rekatkan dengan isolasi Seperti ini, tadi sudah dikasih isolasi Kemudian, laminasi dengan lakban bening Fungsinya adalah supaya tetap awet ya Bunda ya Biasanya, biasanya jangan pakai air Jangan pakai kotoran Tidak mudah, harus bekat rusak ya Nah, sudah jadi Seperti ini kartunya, bentuknya Ya, Ibu Pika juga sudah membuat beberapa yang lain Seperti jendela Ini kipas angin Terus ada kursi Pintu Ini ada pintu Ini juga meja Sama meja Terus kasur Cara mainnya mudah sekali Bunda Jadi, Bunda dan buah hati Atau dengan anak Silahkan membaca kata-kata yang ada di kartu Seperti ini Meja Anak-anak diajak membaca juga ya Bunda Kalau Ibu Pika lebih suka membaca langsung jadi kata seperti ini Meja Gitu Terus, loker buku Misalnya seperti itu Kasur Jadi, langsung satu kata Bunda Minta anak untuk meletakkan kata-katan ini Sesuai dengan benda yang ada di sekitar rumah Misalnya yang pertama Meja Berarti Queen harus mencari meja Dan meletakkan kata ini di meja itu Saya yang meja nih Taruh di sini Meja Nah, Bunda juga bisa memvariasikan permainan ini Menjadi lebih menyenangkan Misalnya dengan menebak atau mendeskripsikan benda apa yang Bunda maksud Misalnya, dia punya empat kaki Biasanya buat naruh makanan Apa ya? Nah, nanti anak suruh menjawab Meja Misalnya seperti itu Bunda bisa memvariasikan permainan ini dengan cara Bunda sendiri Dengan bernyanyi Dengan bertebak-tebakan seperti tadi Deskripsi ya Bunda Oke, selamat bermain Dan semoga bermanfaat ya Bunda Selalu ingat untuk subscribe Like, comment, and share ya Tunggu apa lagi ya nanti Dari Ibu Pika Sampai jumpa Jangan lupa like, share ya